Intro Kita lanjut bahas BTT episode 259 Oke lah gak usah banyak mangmikmeng Kita langsung masuk aja ke pembahasan Intro Kelompok Yao Ming hanya bisa menyaksikan kepergian Xiaoyan dan juga Cailin Melalui lubang hitam karena mereka akan menuju ke suku naga Fait Kuno Yao Ming kemudian mengatakan alam kekosongan merupakan wilayah dari suku naga Fait Kuno Dari kecemasan yang dialami oleh saudara Xiaoyan Mungkinkah beberapa masalah sudah terjadi di dalam suku naga Fait Kuno itu sendiri Sementara Raja Huang Tian hanya tertawa di dalam hatinya kemudian dia mengatakan Kalian berdua akan bertarung sampai terluka parah Dan pada akhirnya suku pinik iblis surgawiku yang akan mendapatkan keuntungan di masa depan Setelah mengatakan hal tersebut tubuh dari Raja Huang Tian pun berbalik Dan dia sudah tidak ada gunanya lagi berada di dalam tempat ini Kemudian mengajak para orang-orang dari suku pinik iblis surgawi untuk pergi Meninggalkan tempat ini Para ahli dan juga tetua dari suku pitan sembilan tanah dalam yang tenang Tidak ada yang menghentikan pergerakan Dari suku pinik iblis surgawi Mereka pun pada akhirnya mulai mempereskan kekacauan yang berada di dalam tempat ini Dan bisa bernafas dengan lega Karena masalahnya sudah selesai Cerita kemudian berpindah ke alam kekosongan Yang merupakan wilayah dari suku naga Fait Kuno Sekarang Xiaoyan dan juga Cai Lin sudah berada di dalam tempat itu Raut wajah Xiaoyan telah terlihat cukup muram Dia telah bergerak dengan sangat cepat Karena merasa ada sesuatu yang berbahaya terjadi pada Xi'an Xiaoyan kemudian melihat pada tangannya Dan dia telah menemukan segel simbol naga emas yang ada di tangan Xiaoyan Cahayanya kali ini telah meredup Dan hal tersebut membuat Xiaoyan berkata Segel naga milik Xi'an telah menjadi lebih redup Tampaknya dia benar-benar dalam situasi yang sangat mengerikan Sial sebenarnya apa yang terjadi pada suku naga Fait Kuno Arah yang ditunjukkan oleh segel naga ini bukanlah pulau naga timur Tampaknya Xi'an tidak berada di pulau tersebut Setelah mengatakan hal tersebut Xiaoyan Mengepalkan tijunya dan dia mengeluarkan sayap tulang di punggungnya Kali ini pergerakan dari Xiaoyan lebih cepat lagi Dia telah bergerak menuju pada arah yang ditentukan oleh segel naga yang ada di tangannya Sementara Cailin yang berada di belakang Xiaoyan Hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika melihat kecemasan dari seorang Xiaoyan Dia tidak mengatakan apapun dan hanya buru-buru untuk menyusul Xiaoyan Cerita kembali berpindah pada salah satu pulau naga besar dan itu merupakan pulau naga utara Di sana ada sebuah cahaya merah yang benar-benar menyelimuti pulau tersebut dengan aroma yang cukup menyengat Sekarang pulau itu telah dipenuhi oleh warna merah memberikan penampilan yang cukup menyeramkan Banyak sosok telah berkerumun di langit dan mengelilingi pulau tersebut Untuk tidak membiarkan satupun orang bisa memasuki tempat ini Dan orang-orang itu mengungkapkan ekspresi yang ketakutan serta suram Ditambah juga kemarahan yang telah melonjak dalam tatapan mata mereka ketika melihat pada pulau naga utara Salah seorang tetua dari pulau naga timur yang melihat kejadian seperti ini Hanya bisa mengatakan formasi iblis transformasi naga raja utara Sebenarnya dia telah menguasai teknik terarang ini yang telah dihancurkan ribuan tahun yang lalu Di dalam suku naga Void Kuno bagaimana caranya dia bisa mendapatkan teknik tersebut Tetua Suli dirinya Raku Raku sejenak sebelum pada akhirnya mengatakan Orang yang telah membuat teknik rahasia ini di dalam suku naga Void Kuno merupakan kakek buyut Dari raja naga utara dan formasi iblis transformasi naga juga telah dihancurkan olehnya Namun tidak ada satupun orang di dalam suku naga Void Kuno yang bisa memastikan Apakah hal itu benar-benar dilenyapkan atau disimpan secara pribadi Yang dinamakan dengan formasi iblis transformasi naga itu merupakan teknik terarang di dalam suku naga Void Kuno Dan ini diciptakan oleh seorang ahli yang luar biasa kuatnya di jaman kuno saat itu Yang tidak lain merupakan kakek buyut dari raja naga utara Tapi teknik ini sendiri dinilai sangat kejam Maka dari itu kakek buyut dari raja naga utara telah menghancurkannya Namun tidak ada yang tahu apakah hal tersebut benar-benar dihancurkan atau malah disimpan secara pribadi Yang membuat banyak orang di tempat ini menjadi penasaran adalah Kenapa raja naga utara ini bisa mendapatkan teknik tersebut Yang katanya sudah dihancurkan Kali ini suasana di pulau naga utara telah berubah menjadi sangat mencekam Orang-orang yang berada di bawah dari formasi tersebut Semuanya terlihat cukup lemah Dan tidak sedikit yang telah mati Sementara raja naga utara telah berdiri di pusat dari formasi Dia telah melahap kekuatan dari banyaknya orang yang berada di bawah dari formasi merah ini Setelah melahap Begitu banyak kekuatan dari anggota Sukuna Gavai Kuno Kekuatan dari raja naga utara sekarang telah mencapai tingkat yang benar-benar menakutkan Pandangan mata dari raja naga utara melihat pada siang yang ada di depan sana Kemudian dia tertawa sambil mengatakan Hahaha gadis kecil kau benar-benar naif dan juga tidak berpengalaman Aku pada awalnya berencana untuk membiarkanmu hidup lebih lama Namun tidak terduga bahwa kau benar-benar berani memimpin pasukan ke tempat ini Aku rasa itu akan menjadi keuntungan tersendiri buatku Jika aku berhasil melahapmu Maka garis keturunan di dalam tubuhku akan melampaui semua leluhur dari suku naga Void Kuno Dan pada saat itu aku akan menjadi raja terkuat di dalam sejarah dari suku naga Void Kuno ini Sian yang berada di dalam formasi merah ini Raut wajahnya telah terlihat tampak bucat Sementara orang di dalam tubuhnya juga terlihat cukup lemah Bahkan pedang emas yang ada di tangannya Sekarang tampaknya tidak sekuat terakhir kali ketika dia mengeluarkan hal itu Penampilan dari Raja Naga Utara sekarang terlihat cukup aneh Karena dia memiliki tiga wajah yang tidak lain Dua wajah lainnya merupakan wajah dari Raja Naga Barat dan juga Raja Naga Selatan Ternyata Raja Naga Utara ini telah melahap Raja Naga Barat dan juga Raja Naga Selatan Tiga wajah dari Raja Naga Utara ini sekarang telah membuka mulutnya lebar-lebar Aliran energi berwarna merah terus dimasukkan ke dalam mulutnya Dan dia sekarang telah terlihat seperti binatang buas yang benar-benar kehausan Selain itu tangan besar dari Raja Naga Utara ini telah memegang sebuah pedang yang berwarna emas dan juga merah Suara dentangan pun langsung terdengar ketika pedang yang berada di tangan dari Raja Naga Utara Sekarang telah berbenturan dengan pedang emas milik Sian Dalam benturan tersebut Raja Naga Utara tidak dirugikan sama sekali Karena tampaknya pedang yang dia pegang sama kuatnya dengan pedang pembunuh naga milik Sian Tatapan mata Sian sekarang dipenuhi dengan kemarahan ketika dia melihat pada Raja Naga Utara kemudian mengatakan Raja Naga Utara apakah kau tidak berpikir bahwa Raja Naga Barat dan juga Raja Naga Selatan itu merupakan temanmu Dan kau bahkan telah melahap mereka Bukankah perbuatanmu ini benar-benar tidak ada bedanya dengan seorang monster Mendengar ucapan dari Sian Raja Naga Utara pun langsung tertawa terbabaha Kemudian dia mengatakan Mereka hanyalah sampah yang sudah terluka karena seranganmu Meskipun mereka berhasil disembuhkan Namun kekuatan bertarung dari keduanya pasti akan menurun jauh dan lebih baik Jika mereka bergabung denganku saja untuk memberikan kekuatan padaku Aku telah berjanji untuk membantu mereka melakukan balas dendam terhadap dirimu Setelah mengatakan hal tersebut Raja Naga Utara pun kembali mengayunkan pedang yang ada di tangannya Dan energi yang cukup menakutkan kali ini Meluncur karas Sian yang membuat tubuh dari Sian dalam sekejap saja terdorong mundur Karena kekuatan dari Sian saat ini benar-benar tidak mampu menandingi Kekuatan dari Raja Naga Utara yang sudah bergabung dengan Raja Naga Barat dan juga Raja Naga Selatan Jika di dalam tubuh Sian tidak memiliki kekuatan Naga Phoenix Kemungkinan tubuhnya tidak akan mampu bertahan di bawah serangan dari Raja Naga Utara ini Sian hanya memandangi Raja Naga Utara yang kemudian dia mengatakan Raja Naga Utara cepat atau lambat dirimu akan benar-benar terkikis oleh hawa napsumu Kemudian kau menjadi binatang buas yang hanya tahu bagaimana caranya untuk membunuh Raja Naga Utara pun Tertawa terbabak kemudian dia mengatakan Tidak apa-apa jika kau menjadi binatang buas Suku Naga Fait Kuno harus bisa dipersatukan kembali oleh diriku ini Dan gelar Kaisar Naga akan menjadi milikku Telapak tangan dari Raja Naga Utara sekarang telah diarahkan ke arah bawah Dan tiga anggota dari suku Naga Fait Kuno yang ada di bawah sana Tubuhnya sekarang langsung dilemparkan ke arah Sian Hal ini dilakukan oleh Raja Naga Utara sambil mengatakan Kaisar Naga, bukankah kau berencana menyelamatkan orang-orang Raja ini akan membiarkanmu menyelamatkan tiga orang ini Sian hanya bisa mengatupkan giginya Ketika dia melihat, tiga orang telah terbungkus cahaya merah Dan dilemparkan ke arahnya Hal tersebut membuat Sian terbang dengan cepat Kemudian memberikan pukulan pada ketiganya Cahaya keemasan dan juga cahaya merah yang cukup aneh Kali ini langsung tersebar Selanjutnya, gelombang kekuatan tersembunyi Yang dilemparkan oleh Sian Telah memantulkan tiga orang itu Untuk keluar dari formasi iblis Transformasi Naga Melihat apa yang dilakukan oleh Sian Raja Naga Utara pun segera mengatakan Sungguh kaisar naga yang baik Bahkan aku jika menjadi dirimu Tidak akan pernah mau melakukan hal seperti itu Sosok dari Raja Naga Utara sekarang Telah muncul di hadapan Sian dengan cepat Tangan besarnya langsung diayunkan Yang kemudian menghantam bahu dari Sian Kekuatan yang cukup mengerikan tersebut Membuat tubuh Sian terlempar mundur Sambil memuntahkan darah Ketika Raja Naga Utara melihat aura di dalam tubuh Sian Telah benar-benar menjadi lamban Dia tertawa terbabak kemudian mengatakan Semuanya sudah berakhir Suku Naga Fahit Kuna mulai sekarang Akan menjadi milikku Raja Naga Utara Melangkahkan kaki untuk memaju Yang dalam sekejap saja dia telah muncul di hadapan Sian Tangan besarnya sekarang Akan meraih kepala dari Sian Tepat ketika tangan dari Raja Naga Utara itu Akan menyentuh kepala Sian Ada sebuah api berwarna merah muda Yang muncul di kepala dari Sian Dan suhu yang sangat panas Kali ini telah membakar tangan dari Raja Naga Utara Raut wajahnya langsung berubah Dalam sekejap Dia melihat ke arah langit Kemudian berkata Shouyan tunjukkan dirimu Teriakan dari Raja Naga Utara itu bergemar di dalam tempat ini Dan menyebar pada kejauhan Api merah muda yang telah muncul di atas kepala Sian Dengan cepat menyebar Kemudian berubah menjadi penghalang api Yang langsung melilit tubuh dari Sian Kabut merah Yang menyebar di sekelilingnya Sekarang langsung berubah menjadi kabut putih Karena terbakar oleh api surgami milik Shouyan Ruang yang berada di samping dari Sian Pada akhirnya mulai berfluktuasi Luas sosok Secara peran telah muncul Dan itu merupakan Shouyan Bersama dengan Cailin Sambil melihat pada Raja Naga Utara Dirinya berumatakan Raja Naga Utara Kau benar-benar orang Yang selalu membuat masalah Kemunculan Shouyan dan juga Cailin ini Telah menarik perhatian dari banyaknya anggota Suku Naga Void Kunong Mereka yang berasal dari Pulau Naga Timur Terlihat cukup gembira Yang kemudian mengatakan Sebenarnya itu merupakan Tuan Muda Shouyan Tatapan mata dari Raja Naga Utara Sekarang telah memelotot pada Shouyan Dia lalu mengatakan Orang tua Huang Tian itu benar-benar tidak berguna Dia sebenarnya hanya berhasil menundamu Untuk waktu yang cukup singkat Namun tidak apa-apa Karena situasinya sudah menjadi seperti ini Dan kau berani datang Sepertinya kau akan menjadi Mangsa berikutnya bagiku Raut wajah Shouyan masih tetap tenang Ketika dia mendengar ucapan Dari Raja Naga Utara Selanjutnya Tatapan mata Shouyan melihat Pada kepala dari Raja Naga Utara yang sekarang Telah memiliki tiga wajah Shouyan bisa menebak Kekuatan apa yang dimiliki oleh Raja Naga Utara saat ini Dan Shouyan Sambil mengerutkan keningnya Dia berkata dalam hati Sebenarnya Raja Naga Utara ini Merupakan orang yang benar-benar kejam Shouyan yang berada di samping dari Shouyan Tiba-tiba saja terbatuk Dan raut wajahnya Sekarang sangat puncak Ada sebuah energi merah yang telah menyebar di bahu dari Shouyan Seolah-olah Energi ini telah mengikis tubuhnya Meskipun di dalam tubuh Shouyan Memiliki kekuatan Naga Phoenix Namun dia Masih merasakan gelombang rasa sakit yang luar biasa Akibat serangan Yang diluncurkan oleh Raja Naga Utara Kali ini Raja Naga Utara hanya tertawa Ketika melihat kondisi dari Shouyan yang sudah melemah Sambil mengatakan Meskipun kau memiliki kekuatan Dari Naga Phoenix di dalam tubuhmu Bahkan kau Akan merasakan tidak enak Setelah dipukul menggunakan kekuatan Dari formasi iblis Transformasi Naga Shouyan Hanya mengusap jejak darah yang ada di judul mulutnya Dia melihat pada Shouyan kemudian berkata Kenapa kalian berdua Berada di tempat ini Masalah kali ini Tidak akan mudah diselesaikan Seperti terakhir kalinya Orang itu Telah melahap Tubuh dari Raja Naga Barat Dan juga Raja Naga Selatan Kekuatannya Sekarang telah samar-samar mencapai Bintang 6 dosen Shouyan hanya tersenyum Ketika mendengar ucapan dari Sian Namun dia tidak menjawabnya Dan tangan dari Shouyan dengan lembut Memegang bahu Sian Sambil mengeluarkan api Berwarna merah muda Melihat apa yang dilakukan oleh Shouyan Membuat Raja Naga Utara hanya bisa tertawa sambil mengatakan Kau sebenarnya mencoba untuk mengeluarkan Doki darah Dari transformasi naga Apakah menurutmu bisa dilakukan Baru saja mengatakan hal tersebut Sekarang wajah Beli Raja Naga Utara telah diberi dengan keterkejutan Dia kemudian mengatakan Api surgawi Karena yang dilihat oleh Raja Naga Utara kali ini Energi merah Yang telah dia masukkan ke dalam tembus Sian Secara perlahan telah diubah Menjadi kabut putih dan dikeluarkan dari dalamnya Dengan dikeluarkannya energi tersebut Wajah Sian yang tadinya tampak bucat Sekarang telah cukup pulih Namun Sian masih cukup lemah Terlebih lagi Kali ini tubuh dari Sian langsung menyusut Dan berubah Menjadi penampilannya Seperti gadis kecil Di masa lalu Shouyan dan juga Cailin Cukup tercengang Ketika melihat perubahan dari Sian ini Kemudian Sian hanya bisa tertawa Sambil mengatakan Tubuhku terlalu lemah Aku hanya bisa memulihkan diri Dalam bentuk yang paling banyak menghemat energi Shouyan segera mengusap kepala dari Sian Sambil mengatakan Penampilanmu seperti ini Terlihat jauh lebih manis Sudahlah Kau dan juga Cailin saat ini Harus segera keluar Dari dalam formasi ini Sisanya Serahkan saja padaku Sian cukup terkejut Ketika mendengar ucapan dari Shouyan Dan dia Kali ini mengatakan Orang itu sangatlah kuat Shouyan hanya tersenyum sambil menjawab Tenanglah Aku tidak pernah mencoba untuk menggigit sebuah batu Jika aku tidak mampu menghancurkannya Ucapan dari Shouyan itu membuat Sian Bisa merasakan bahwa kekuatan di dalam tubuh Shouyan Sekali lagi telah meningkat Yang bahkan Melampaui dirinya Sebuah kegembiraan Kini telah muncul Di raut wajah dari Sian Sementara Cailin Dengan lembut bertanya Shouyan Apakah kau membutuhkan bantuanku Shouyan hanya menggelengkan kepalanya Kemudian dia berkata Raja Naga Utara belum benar-benar mencapai Bintang 6 doseng Dan bukan tidak mungkin bagiku Untuk bisa mengalahkannya Saat ini Masih banyak hutan suku Naga Void Kuna Yang berada di dalam formasi merah ini Sepertinya kau harus campur tangan Untuk menyelamatkan mereka Sementara aku Akan menahan Raja Naga Utara Jika tidak Maka dia akan bisa melahap Seluruh doki Yang berada di dalam tubuh dari orang-orang ini Dan menggunakan Sesuai keinginannya Hal ini Sekali lagi pasti akan meningkatkan kekuatannya Mencapai puncak Yang sangat menakutkan Menurut ucapan dari Shouyan membuat Chailin segera mengaguhkan kepalanya Dia kemudian membawa tubuh dari Sian Untuk segera keluar Dari formasi merah ini Dan dalam waktu yang cukup singkat Sian serta Chailin Sekarang telah muncul Di hadapan dari para tetua Dari Pulau Naga Timur Para tetua ini pun Buru-buru mengerumuni tubuh dari Sian Dengan raut wajah yang cukup cemas Karena mereka tahu Apabila terjadi sesuatu pada Sian Maka suku Naga Void Kuna tidak akan pernah disatukan kembali Raja Naga Utara Tidak berniat Untuk mengejar Chailin Dan juga Sian yang telah pergi Karena dia berpikir Yang menjadi masalah utama di tempat ini merupakan Shouyan Apabila dia Berhasil mengalahkan Shouyan Maka Orang-orang lain yang ada di tempat ini Bisa diatasi belakangan Lidah dari Raja Naga Utara Sekarang telah menjilat bibirnya sendiri Kemudian dia mengatakan Shouyan Aku bisa mencium aroma yang cukup aneh di dalam tubuhmu Dan itu benar-benar mirip Seperti aroma dari Naga Phoenix Namun kelihatannya Hal ini lebih enak Shouyan secara alami menyadari Apa yang dikatakan oleh Raja Naga Utara ini Karena di dalam tubuh Shouyan Terdapat tiga jenis kekuatan Dari tiga garis keturunan Namun Shouyan Tidak berniat Untuk menjawab ucapan Dari Raja Naga Utara tersebut Dia hanya mengangkat tangannya Dan api merah muda sekarang Telah menyebar di dalam tubuhnya Suhu yang sangat panas Telah menguapkan doki merah Yang berada Di sekitar tubuh Shouyan Tatapan mata Dari Raja Naga Utara Sekarang tak terfokus Pada doki darah Yang telah disebarkan Shouyan tersebut Bagaimanapun juga Shouyan Memiliki api surgawi Yang bisa menguapkan doki darah ini Sambil melangkah maju Raja Naga Utara mengatakan Di dalam tubuhmu memiliki garis keturunan Dari Naga Phoenix Dan secara kebetulan Kau akan bisa merasakan Betapa hebatnya Pedang pembunuh Naga Tubuh dari Raja Naga Utara Tiba-tiba saja menghilang Dan sekarang dia telah muncul Di hadapan dari Shouyan Pedang emas merah yang ada di tangannya pun Langsung diayunkan Untuk memberikan serangan Menghadapi hal seperti itu Shouyan langsung bergerak mundur Sambil melemparkan serangan telapak tangan Dan juga berkata Telapak tangan Musim semi kuning Melihat serangan yang telah diluncurkan oleh Shouyan Membuat Raja Naga Utara Hanya bisa mengatakan Hanya serangan seperti itu Tidak akan mampu Melukai diriku Pedang emas merah yang ada di tangannya pun ditebaskan Yang dalam sekejap saja Membelah telapak tangan musim semi kuning Milik Shouyan Dirinya Kembali mengayunkan pedang besar itu Yang dengan cepat Energinya Telah memberikan tiga tebasan Ke arah Shouyan Hal ini Membuat Shouyan segera mengeluarkan sayap tulang kiok di bumbungnya Dia dengan cukup mudah Menghindari serangan Dari Raja Naga Utara Namun Detik berikutnya tubuh dari Raja Naga Utara Tidak memberikan waktu bagi Shouyan Untuk mengatur nafasnya Dia kembali melakukan pergerakan Dan sekarang Juga telah memberikan serangan yang lainnya Para tetua yang berada di luar formasi Terlihat cukup cemas Ketika melihat Shouyan Dengan susah payah menghindari serangan Dari Raja Naga Utara Jika sampai Shouyan benar-benar di kalahkan Maka Pulau Naga Timur Akan menderita kekalahan yang besar Dan pada saat itu Raja Naga Utara pasti akan melenyapkan Seluruh orang Dari suku Naga Voit Kuno Hal ini Akan membuat suku Naga Voit Kuno Benar-benar tamat Pada akhirnya Pung Tubuh dari Shouyan sekarang terhantam Oleh pedang milik Raja Naga Utara Dan dia Telah terhuyung mundur Beberapa langkah Ekspresi muram Telah terlintas Di wajah dari Shouyan Kemudian dia mengatakan Memang layak Menjadi seseorang yang hampir mencapai Bintang 6 dosen Baiklah Jika begitu aku harus mencoba teknik baru Yang aku pelajari Shouyan dengan cepat Menarik aura di dalam tubuhnya Dan kedua tangannya sekarang telah membentuk banyak segel Tiba-tiba saja Shouyi Yang berada di dahi dari Shouyan Membuka matanya Dan dia Juga langsung membentuk segel yang sama Dengan yang dibentuk oleh Shouyan Raja Naga Utara Hanya tertawa ketika dia melihat apa yang dilakukan Shouyan Kemudian mengatakan Shouyan Kau ingin mencoba mengalahkan diriku Hanya dengan kekuatanmu yang seperti ini Kau itu Benar-benar bermimpi Tiba-tiba saja ada simbol api terate Di kedua mata dari Shouyan Hal itu segera berputar Yang kemudian Shouyan mengatakan Penggabungan manusia dan api Tubuh api Pemusnahan Hanya dalam waktu yang cukup singkat Tubuh Shouyan saat ini Telah bergabung dengan Shouyi Dan orang di dalam tubuhnya Melonjak Menjadi sangat mengerikan Bahkan hal tersebut Sampai memunculkan badai api di tempat ini Raut wajah dari banyaknya orang yang telah menyaksikan Sekarang telah menjadi cukup bucat Ketika menyaksikan kekuatan dari Shouyan Energi api merah muda sekarang telah menyebar ke seluruh tubuh Shouyan Dan kali ini Setiap bagian dari tubuh Shouyan Benar-benar telah terlilit oleh api merah muda Dalam waktu yang cukup singkat Tubuh Shouyan telah berubah Menjadi seperti kristal Bahkan Orang-orang akan bisa melihat Organ dalam Dari tubuh Shouyan Hal itu Juga telah ditutupi Oleh lapisan-lapisan kristal Berwarna merah muda Sayap tulang giyok yang berada di punggung Shouyan Kali ini telah berubah Menjadi sayap api merah muda Yang cukup besar Hal ini juga telah terlihat transparan Seperti kaca Penampilan dari Shouyan Telah tampak Sangat misterius Tubuh api pengusunan merupakan metode Yang melepaskan Energi dari api surgawi Sampai batas tertinggi Hal itu Kemudian digabungkan Dengan tubuh fisik Dari pemiliknya Dan sesuatu seperti ini Membutuhkan kontrol Yang benar-benar sempurna Dari api surgawi Karena kekuatan dari api surgawi itu sendiri Adalah sesuatu yang terlalu ganas Meskipun Shouyan Sudah mampu mengendalikan api surgawi Di dalam tubuhnya Namun Bagian dalam tubuh manusia itu Terlalu lemah Tidak ada yang berani Dengan mudah menggunakan api surgawi Untuk dijadikan teknik Seperti yang dilakukan Shouyan saat ini Bahkan Shouyan sendiri Juga tidak berani melakukannya Namun Setelah dia memiliki Shouyi Bahaya seperti ini Telah benar-benar lenyap Shouyi dan juga Shouyan Mereka terhubung secara mental Dan seolah-olah Mereka adalah satu Shouyi Merupakan roh dari api surgawi Tidak ada satu orang pun di dunia ini Yang bisa dibandingkan dengan Shouyi Dalam hal Mengendalikan api surgawi Dan ini Merupakan pertama kalinya Shouyan menggunakan teknik seperti itu Yang mengubah tubuhnya sendiri Menjadi api terapai pemusnahan Namun satu-satunya kelemahan di dalam teknik seperti ini Adalah sangat menguras doki Di dalam tubuh Shouyan Bahkan dengan kekuatan Shouyan Sepertinya dia Tidak akan bisa menggunakan teknik ini Lebih dari satu menit Meskipun begitu Waktu satu menit Adalah sesuatu yang sangat berharga Aura pemusnahan yang luar biasa Setelah dipancarkan dari dalam tubuh Shouyan Membuat banyak orang di luar formasi Benar-benar terkejut Ketika menyaksikan hal tersebut Tetua Shuli Kemudian mengatakan Aura yang sangat menakutkan Hanya dalam waktu kurang dari 3 tahun Kekuatan dari Tuan Muda Shouyan Telah berkembang Mencapai tingkat seperti itu Tetua yang lainnya Telah mengungkapkan raut wajah kegembiraan Sambil menjawabnya Sepertinya suku naga void kuno kita Kali ini akan diselamatkan Dan Xian Yang telah mengamati situasi Di depan banyak orang Saat ini Juga telah cukup gembira Aura yang tiba-tiba saja Meletus dari dalam tubuh Shouyan Membuat Xian Merasa cukup tenang Raja Naka Utara Sekarang telah menyipitkan matanya Ketika dia melihat apa yang dilakukan oleh Shouyan Lalu mengatakan Shouyan Seseorang yang hanya tahu caranya Membingungkan orang lain Tidak ada yang bisa mengubah nasibmu hari ini Meskipun Raja Naka Utara mengatakan hal tersebut Namun di dalam hatinya Dia memiliki sebuah kehati-hatian yang cukup besar Tangan dari Raja Naka Utara Langsung membentuk sebuah segel Sambil berteriak Naga darah melahap langit Formasi merah Yang ada di tempat ini langsung bergejolak Doki merah yang tidak terhitung jumlahnya Sekarang telah muncul Dari formasi tersebut Dan dalam waktu yang cukup singkat Segera berubah Menjadi naga merah raksasa Banyak orang yang berada di bawah formasi tersebut Tubuhnya langsung dihancurkan Menjadi kabut merah Yang kemudian diserap masuk ke dalam mulut Dari naga merah raksasa tersebut Di sisi lain Cailin telah bergerak dengan cukup cepat Untuk menyelamatkan satu persatu Dari anggota suku naga void kuno Yang berada di dalam formasi merah ini Meskipun pergerakan dari Cailin itu cukup cepat Namun dia tidak bisa menyelamatkan cukup banyak orang Hal ini hanya membuat Cailin mengangkat alisnya Kemudian dia mengeluarkan tujuh cahaya Dari tubuhnya yang langsung melesat Untuk memberikan bantuan Dan menyelamatkan orang-orang Dari bawah formasi merah ini Sebuah kemarahan telah muncul Diraut wajah dari Raja Naga Utara Ketika dia melihat pada Shouyeng Kemudian berkata Formasi iblis transformasi naga Bisa dianggap sebagai teknik pamungkas Dari suku naga void kunoku Apakah kalian pikir bisa mudah Untuk menghancurkan formasi ini Setelah mengatakan hal ini Tubuh dari Raja Naga Utara Bergerak menuju naga merah raksasa yang ada di langit Tiba-tiba saja Cahaya merah yang ada di naga merah raksasa itu Semuanya berkumpul pada tubuh Raja Naga Utara Hal ini telah menyelimuti seluruh tubuhnya Yang kemudian Sisik dari naga merah raksasa itu pun Telah menunjukkan warna kilau Yang cukup mempesona Pada akhirnya Naga merah raksasa Mengaum dengan cara yang sangat keras Tatapan matanya Melihat ke arah Shouyan Dengan cukup tajam Detik berikutnya Naga merah raksasa itu pun membuka mulutnya lebar-lebar Bola cahaya merah Dalam sekejap saja langsung terbentuk di hadapannya Hal itu kemudian dileparkan Menuju ke arah Shouyan Ketika melihat hal seperti ini Sian tiba-tiba saja berteriak Shouyan hati-hatilah Sementara Raja Naga Utara Hanya bisa melihat pada Shouyan Sambil tertawa Dia mengatakan Shouyan karena kau telah menyerahkan dirimu sendiri Maka aku akan membantumu Untuk meninggalkan dunia ini Pandangan mata Shouyan Terlihat cukup tajam Ketika dia menyaksikan Bola cahaya merah Telah meluncur ke arahnya Dengan cukup cepat Api trate yang berada di dalam tubuh Shouyan Pada akhirnya berputar Dengan cara yang sangat menakutkan Dan Shouyan Sekarang langsung mengamati tubuhnya sendiri Dia Merasa bahwa tubuhnya Adalah api trate pemurni iblis Hal ini membuat Shouyan Kemudian mengatakan Kekuatan seperti ini Aku bisa merasakan Kekuatan yang dahsyat Jika Shouyan Memiliki doki yang cukup Dia bahkan bisa Membakar seluruh pegunungan Dan juga Merebus lautan Hanya dengan mengangkat tangannya Karena tidak ada batasan Untuk kekuatan dari api surgawi Manusia dan api yang bisa bersatu Di seluruh benua doki ini Kemungkinan Hanya mampu dilakukan Oleh Shouyan Seorang diri Aura panas yang tidak tertandingi Sekarang telah diludahkan Dari dalam mulut Shouyan Dia Segera mengangkat kepalanya Untuk melihat Pada bola cahaya merah Yang telah meluncur Karahnya Hal ini Membuat Shouyan Segera tersenyum Kemudian Sayap api yang berada di punggungnya Mulai mengepak Dengan lembut Tiba-tiba saja Tubuh dari Shouyan pun Bergerak maju Dengan cukup cepat Karena dia Akan mencoba bertabrakan Dengan bola cahaya merah Banyak orang yang ada Di tempat ini Hanya bisa menyaksikan Dengan penuh keterkejutan Dan akhirnya Cuu Tabrakan pun terjadi Bola cahaya berwarna merah Yang bisa menghancurkan Seseorang Di bintang lima doseng Kali ini Cahayanya langsung meredup Ketika bertabrakan Dengan tubuh Shouyan Dan akhirnya Bola cahaya merah itu pun Telah runtuh Tanpa perlawanan Tatapan mata orang-orang Yang ada di tempat ini Benar-benar dipenuhi Dengan ketidakpercayaan Ketika melihat Shouyan Dengan mudahnya Menghancurkan Bola cahaya merah Sementara Raja Naga Utara Terlihat cukup ketakutan Ketika menyaksikan adegan Seperti ini Dirinya Kemudian berteriak Raja ini Tidak akan gagal Sebuah cahaya merah Yang cukup menyelokkan Kembali meletus Dari dalam tubuh Dari naga merah raksasa Hal ini Sekali lagi Telah berkumpul Di hadapannya Dan berubah Menjadi manik-manik hitam Yang ditutupi Oleh garis-garis Yang cukup aneh Hal itu Juga memancarkan aroma Yang cukup misterius Tidak tertandingi Menyebar Keseluruh alam Kekosongan Setelah manik-manik itu Terbentuk Raja Naga Utara Melemparkannya Ke arah Shoyen Hal ini Membuat Sian yang melihatnya Segera mengatakan Sebenarnya itu merupakan Manik-manik jiwa naga Raja Naga Utara Tidak melepaskan jiwa Dari anggota suku naga Void Kunong Sementara Raja Naga Utara Tidak peduli Dengan kemarahan Banyak orang yang ada Di tempat ini Tatapan matanya Terus melihat pada Shoyen Yang sekarang Terus terbang menuju Ke arahnya Detik berikutnya Shoyen akan bertabrakan Dengan manik-manik tersebut Sementara Raja Naga Utara Hanya tersenyum Ketika menyaksikan Adik-an seperti ini Kemudian dia mengatakan Shoyen Pergi saja kau Dari dunia ini Lalu apakah Yang akan terjadi selanjutnya Mungkin Raja Naga Utara Akan benar-benar Mampu mengalakan Shoyen Menggunakan manik-manik Yang telah dia lemparkan Jika kalian penasarin Tunggu aja jawabannya Di next video Abrausab